Kondisi terkini letusan Gunung Kelut, kita sudah terhubung dengan Windy Wellington di Posko Pengusian dan Danita Riyadini di Yogyakarta. Terlebih dahulu kita akan menuju ke Windy. Ya, untuk update terkini terkait kasus ataupun kondisi dari Gunung Kelut yang bisa kami kabarkan saat ini memang berdasarkan himbawan dari Kepala PVMBG Hendrasco yang menyatakan bahwa status dari Gunung Kelut sendiri sekarang ini masih awas meskipun untuk tremor sendiri sudah lebih normal dibandingkan beberapa hari yang lalu. Yang bisa kami kabarkan juga bahwa untuk getaran ataupun gempa yang dirasakan oleh warga secara fisik memang tidak terlalu terasa tepatnya untuk warga yang berada di Gunung Kelut. Namun jika kita perhatikan lagi dengan alat-alat yang digunakan oleh PVMBG saat ini telah menyatakan bahwa masih ada getaran-getarannya yang dikeluarkan ataupun dirasakan oleh Gunung Kelut dan hal ini meskipun masih belum bisa dikatakan sudah aman namun juga bisa dinyatakan tidak terlalu berbahaya. Jika kita perhatikan kembali bagaimana Gunung Kelut saat ini bisa dikatakan bahwa abu masih keluar dari Gunung Kelut dan juga ada sekitar 3 sampai dengan 5 km abu yang keluar menuju ke arah atas dan angin sendiri mengarah ke barat daya. Dalam hal ini kita bisa artikan bahwa hujan abu atau dampak dari Gunung Kelut sendiri tidak terlalu dirasakan dikediri namun akan berdampak di kota-kota lainnya terutama tergantung dari arah angin yang akan merasakan bagaimana Gunung Kelut ataupun abu dari Gunung Kelut ini mengarah. Jika kita perhatikan lagi bagaimana kondisi dan juga suasana saat dari masyarakat pasca meletusnya Gunung Kelut ada beberapa tempat yang telah kami pantau yakni di daerah Margomulyo sekitar 5 sampai dengan 3 km dari puncak Gunung Kelut yang saat ini masih ada banyak warga dan juga masih ada beberapa orang yang tetap memaksakan diri untuk kembali ke rumah masing-masing baik itu untuk membersihkan atap rumah mereka dari abu vulkanik yang sebelumnya telah keluar saat letusan Gunung Kelut dan juga membersihkan jalan. Berserta dengan pembersihan jalanan di daerah Margomulyo ini juga ada aparat NI yang ikut membantu baik itu untuk membersihkan jalan di sekitar agar tidak terjadi penumpukan pasir ataupun material dari letusan Gunung Kelut yang masih menumpuk dan juga menghambat jalan yang dipergunakan untuk menuju ke daerah sana. Ada beberapa pos pantau juga yang telah mengarami kerusakan. Untuk di Gunung Kelut ini ada beberapa alat yang sebelumnya digunakan untuk memantau bagaimana getaran, tremor dan juga kondisi Gunung Kelut Namun alat seismograf yang sebelumnya dipakai, 4 dari 5 alat yang sebelumnya digunakan ini rusak dalam artian hanya satu alat saja yang bisa dimaksimalkan dan dioptimalkan untuk mengetahui bagaimana status dari Gunung Kelut Hal ini memang bisa dioptimalkan dan meskipun saat ini masih kondisinya sangat normal tentu alat-alat tersebut juga masih dibutuhkan untuk mengetahui bagaimana status Pos pantau yang berada di Gunung Kelut ini sendiri juga masih tidak bisa digunakan dan juga masih sepi akibat letusan dari Gunung Kelut yang juga merusak beberapa alat yang sebelumnya digunakan untuk memantau bagaimana kondisi dari Gunung Kelut ini